Saudara Jakarta punya wahana horor baru bertajuk Dendam Hotel Palmerah yang siap meneror pengunjungnya. Jurnalis Kompas TV, Dian Silo Tonga dan juga Jurur Kamerah Muhammad Andika ini menjajah langsung keseruan wahana yang memacu adrenalin ini. Hotel Twin Plaza Sleepy Jakarta Barat disulap jadi wahana horor bertajuk Dendam Hotel Palmerah. Wahana horor ini disebut-sebut sangat seram sehingga bisa membuat jantung para pengunjungnya berdetak lebih kencang. Saya pun penasaran dan ingin mencoba wahana horor ini. Sorry. Mbak, aku udah beli tiket online untuk masuk ke wahana Dendam Hotel Palmerah. Satu tiket ya? Satu tiket ya? Iya. Sip. Terima kasih, Mbak. Ya, saudara saya sudah beli tiket untuk masuk ke wahana horor Dendam Hotel Palmerah. Jadi ikutin keseruan saya yuk! Di wahana ini, kita nggak cuma keliling mengitari ruangan yang berhantu, tapi juga ada misi yang harus diselesaikan. Nah, saudara saya sekarang sudah ada di lantai ground. Nah, ini akan mulai di stage pertama, di mana memang ada misi yang tadi sudah dijelaskan. Baru masuk aku udah deg-degan banget karena ada suara-suara horor. Nah, kita langsung lanjut nih lihat misinya. Tadi kalau nggak salah, mindahin kursi roda. Kita ikutin saya yuk. Wah. Ah! Jangan pun. Aku udah mulai denger-denger suara horor. Kita mendingan langsung guruan nyari kursi roda untuk nyawas emisi ya. Oke. Ah! Guys, ini kursi roda, kita harus pindahin ke deket lift. Ayo, 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 tunggu. Aduh. Aduh. Aduh, mau cekam banget ini. Akhirnya misi pertama selesai, kita akan langsung lanjut ke misi selanjutnya. Wah, aku udah di lantai berikutnya. Mau lihat ada apa di dalam misi yang harus kita selesaikan. Ayo, temenin aku. Oh my god. Kalian denger kan suara itu? Jadi di sini, misi yang harus diselesaikan adalah kita harus buka tali pocong. Tapi ada syaratnya, pocong yang berdiri. Kita akan cari. Aku udah merinding banget sih ini. Aduh. 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 Ini. Ini pocong yang berdiri, berarti talinya harus aku lepas, guys. Sorry. Talinya udah aku lepas. Ini selesai, kita akan lanjut. Tidak. Stage berikutnya. Eh, kita pergi. Aduh. Langsung disambut. Ini merupakan misi terakhir di stage terakhir juga. Misi yang harus kita selesaikan adalah mencet tombol, mencet bell. Kita akan cari bellnya terlebih dahulu. Aduh. 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 Gimana ya? Aduh. 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 Bell yang harus kita pencet. Ada yang gunguin. Aduh. 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 Misi kita udah selesai. Oke, setelah kita teriak-teriakan di lima lokasi berbeda. Aduh. 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 Penyelenggara dendam hantu palmera bercerita dibalik di gagasnya wahana horor yang mengusung hantu-hantu Indonesia. Seperti hantu ibu pengapisatan, nyirorokidul, hingga nyiblorong. Sebenarnya jadi kita tuh pengen buat sesuatu yang baru nih mbak. Jadinya kadang-kadang kalau orang kan biasa kalau di mall atau misalnya di tempat parkir, dia bikin sesuatu yang bisa menyerupai. Tapi kita pengen pendatang nih pengunjung tuh langsung bener-bener feel di hotelnya beneran. Sehingga mereka bener-bener ngerasa ini, oh kalau suasana horor di hotel tuh seperti apa gitu. Jadi lebih real lah gitu. Akhirnya waktu itu kemarin momentumnya pas banget Halloween, bertempatan Halloween jadi kita juga akhirnya rilis juga. Sehingga langsung kita kepikiran kenapa gak sekali dibikin wahana horor. Jadi wahana horor ya, jadi bukannya hotel yang horor tapi kita emang bikin wahana horor. Dan akhirnya emang excitementnya, bersyukurnya banyak banget. Sehingga dari pihak yang punya gedung juga seneng banget. Karena dari hotel yang ibaratnya udah 2 tahun gak nge-activate, tiba-tiba jadi rame banget pengunjungnya untuk datang lagi dan kita seneng-seneng semua disini sama-sama. Untuk mencoba wahana bertajuk Nedam Hotel Palmerah ini, Anda perlu meregoh kocek sebesar 75.000 rupiah per ora. Untuk hari kerja, wahana ini dibuka mulai pukul 3 sore hingga 10 malam. Sementara di hari libur, buka mulai jam 11 siang hingga 11 malam.